Oke baik, selamat berjumpa kembali bersama saya, Nathalie Seransi. Ini adalah seri tutorial online untuk mata kuliah Data Warehouse di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari Data Warehouse, khususnya kita sudah masuk ke sesi lima. Nah, teman-teman mahasiswa di sesi ini, Anda diharapkan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan, berdiskusi, tugas yang telah diberikan dan telah diperiksa oleh tutor, silakan Anda lihat, tinjau kembali perbaikannya. Jika memungkinkan untuk diperbaiki, silakan dilakukan perbaikan. Baik, sesi ini atau sesi lima ini khusus membahas tentang arsitektur. Dan, infrastruktur Data Warehouse. Materinya, seperti halnya judul daripada sesi ini, kita akan mempelajari buah hal. Bagaimana itu arsitektur dan bagaimana itu infrastruktur daripada Data Warehouse ini. Dan, selanjutnya beberapa item pokok yang akan mahasiswa pelajari melalui sesi ini, antara lain yang pertama, kita melihat apa tujuan arsitektur daripada Data Warehouse ini. Kemudian, di mana area utama Data Warehouse ini. Kemudian, kita coba membedakan begitu karakteristik antara arsitektur Data Warehouse. Serta komponen-komponennya, tentu saja, kita akan mempelajari dengan detail. Nah, karakteristik Data Warehouse tadi akan kita pelajari juga berdasarkan apa, jenis arsitekturnya, apa saja. Baru kita masuk, nanti akan mempelajari bagaimana infrastruktur Data Warehouse. Tentu saja, infrastruktur Data Warehouse tadi memiliki elemen-elemen yang kita akan coba pelajari dengan baik. Kemudian, di akhir, kita akan coba memastikan bahwa sistem secara keseluruhan yang meliputi perangkat keras, sistem operasi dan perangkat lunak pada Data Warehouse yang kita rancang, atau akan kita rancang, itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh praktik-praktik baik berdasarkan referensi yang kita sudah tetapkan di awal. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi, kita sudah sampai di sesi lima. Semoga sampai di sesi ini, teman-teman lebih memahami lagi secara menyeluruh bagaimana sebuah sistem Data Warehouse. Akhirnya, selamat belajar bersama saya, Natalis Ransi. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.